Intro Halo apa kabar pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Nima Ashifa dalam program kesayangan Anda, program Berita Lima Sepekan Simpang Dima TV Berita Lima Sepekan akan menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi yang diambil dari Berita Lima selama satu pekan terakhir ini Nah pemirsa, selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dan inilah Berita Lima Sepekan selengkapnya Baik pemirsa, sebelum masuk ke tayangan rangkuman berita pilihan, tak ada salahnya apabila saya memperkenalkan tempat di mana saya berada sekarang Sekarang saya berada di perkebunan kopi Jolong yang terletak di lereng Gunung Muriapati Jolong sebelumnya terkenal sebagai perkebunan kopi dan bumi perkemahan Di wilayah yang berada di lereng Gunung Muriapati dan termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Gembong Kabupaten Pati itu Memang terdapat PT Perkebunan Nasional PTPN9 yang merupakan salah satu perkebunan dan pabrik pengolahan kopi yang sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Belanda Namun di samping itu, Jolong ternyata mempunyai persona wisata alam yang cukup menjanjikan Jolong memiliki pemandangan pegunungan yang menakjubkan dengan bermacam-macam tanaman dan udara yang sejuk dan masih segar bebas dari polusi seperti di perkotaan Selain itu, Anda juga masih bisa melihat pabrik pengolahan buah kopi menjadi biji kopi yang masih terjaga dari dulu sampai sekarang dengan perataannya yang masih berfungsi dengan baik walaupun sudah termakan usia Anda pun dapat menikmati memetik buah kopi bersama karyawan yang sedang memetik jika Anda beruntung Menjelang musim hujan, segarnya udara dengan mulai dinginnya bercampur dengan aroma bunga kopi yang semerbak terbawa angin Nah pemirsa masuk ke berita kali ini, saya akan menampilkan berita pilihan edisi hari Senin dan Selasa yang diambil dari berita 5 Berikut cuplikannya Suasana tegang terjadi di desa pegandan kejamatan Margore Jopati Setelah kediamannya, disatroni segerombol pencuri yang membawa mobil bernopol K9214NV Bermula dari laporan tetangga yang melihat gelakat misterius segerombolan orang asing yang masuk ke dalam rumah Sontak korban yang sedang bekerja melaporkan ke pihak kepolisian Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan kejanggelan di dalam rumah Kondisi rumah berantakan Beruntung korban hanya mengalami kerugian uang senilai Rp40.000 dari calengan yang diajak-ajak pencuri Guna penyelidikan lebih lanjut, Polsek Margore Jopati akan mendalami kasus yang sudah menyeret banyak korban di desa setempat secara intensif Oksan Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Berdagangan dan Pengelolaan Pasar, Komisi BDPRD Kabupaten Kudus, Polres Kudus, dan Satpol PP Menyisir sejumlah pusat penjualan makanan di Pasar Rembitingan Kudus Tim melakukan inspeksi mendadak ini setelah mendapat keluhan dari warga tentang beredarnya makanan berbahaya dan kadalu warsa Petugas juga menyisir makanan kemasan, khususnya makanan untuk anak-anak Di sejumlah kiosk didapati makanan anak-anak ini tak mencantumkan tanggal kadalu warsa di kemasannya Selain itu, petugas juga mendapati sirup produksi lokal yang tidak memiliki nomor registrasi produksi dan pencantuman tanggal kadalu warsa Herdi salah satu petugas menemukan makanan yang tidak tertera ekspiretnya Kemudian makanan ringan yang tidak terdapat nama produsennya di dalam kemasan Serta menemukan sirup tanpa nama produsen yang jelas Petugas tidak melakukan penyitaan hanya menegur pedagang terlebih dahulu Petugas tidak melakukan penyitaan barang-barang tersebut hanya melakukan pendataan Untuk kemudian dibahas guna menentukan tindakan selanjutnya Selain menyisir makanan berbahaya dan kadalu warsa Petugas juga mencoba mencari makanan ringan mie bikini yang saat ini tengah menjadi kontroversi Namun tidak ditemukan satupun makanan kemasan tersebut berada di pasar mitingan Kabupaten Kudus Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan Selasa pagi di depan pendopok Kabupaten Kudus Beberapa aktivis yang mengatasnamakan dirinya Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Kudus Mendesak jajaran pemerintahan untuk melakukan tes narkoba Sebab HMI meragukan hasil tes urin yang dilaksanakan pada tanggal 18 April lalu Para demonstran sempat ricu saling dorong dengan Petugas Satwal PP Lantaran tidak diizinkan masuk menemui Bupati Kudus Mustafa Puluhan aktivis mendesak gerbang pendopok Kudus Agar dapat menemui Bupati untuk menyampaikan tuntutan mereka Himpunan Mahasiswa Islam wilayah Kudus mendesak agar Bupati Menegaskan untuk melakukan tes DNA maupun tes rambut bukan tes urin lagi Berawal dari kejadian beberapa waktu lalu Terdapat salah satu anggota DPRT Kudus yang tertangkap oleh BNNP Bisa jadi masih ada pejabat ke pemerintahan Kudus yang tertuga terlibat memakai narkoba Demonstran meminta pejabat di pemerintahan Kabupaten Kudus Agar tes urin serta tes DNA Supaya terlihat positif tindaknya mengkonsumsi barang haram tersebut Serta berharap tes tidak dilakukan di rumah sakit milik daerah Mereka berharap BNNP langsung yang melaksanakan tes tersebut Agar prosesnya berlangsung secara transparan Kemarin kan ada yang kita lagi takut yang tertangkap BNN Tidak memungkinkan bahwa saya adanya juga pihak eksekutif yang menggunakan narkoba Jadi kita inginnya itu kalau kursi ya bersih semua Baik eksekutif, legislatif, pokoknya elit kudus Kalau bisa tes semua, tes urin dan tes DNA Ini jangan dilakukan oleh RSUD, karena RSUD kan milik pemerintah Dalam meluapkan kekesalannya, para aktivis melakukan aksi teatrical Yang menunjukkan para pejabat yang sedang pesta sabu Di kalangan pemerintahan Kabupaten Kudus Sambil memaparkan tulisan penolakan beredarnya narkoba di Kota Kudus Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan Beginilah suasana kesibukan di Kampung Ledok Kudus, Jawa Tengah Hampir setiap rumah di Kampung Ledok membuka usaha merakit piala Pekerja terlihat membuat piala dari berbagai ukuran Ada yang setinggi 25 cm, 30 cm hingga yang paling tinggi seukuran 80 cm Bentuk dan motif serta bahan sesuai ukuran pemesan Umumnya yang paling banyak diminati adalah piala dari bahan plastik dengan lapisan warna kuningan Namun jika pemesan berasal dari pemerintahan Biasanya piala dengan tambahan motif bahan marmer Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang Kampung Piala tak pernah sepi pesanan Dari jauh hari banyak pesanan yang datang dari berbagai kalangan Mulai dari Kudus sendiri maupun dari luar kota Jafar, salah satu pengusaha berakit piala mengaku Produksi piala jelang 17 Agustus tahun ini mengalami peningkatan 25 hingga 50% dibandingkan hari biasa Harga yang dipatok mulai dari 65.000 hingga 500.000 rupiah Pemesannya bukan hanya dari dalam kota saja Melainkan juga dari Jepara, Demak, Pati hingga Rembang 17 Agustus ini peningkatan produksi piala ini bagaimana Pak? Ya ada peningkatan masukkan 25 sampai 50-an itu nanti Harganya Pak berapa sampai berapa pagi sekarang? 65 sampai 450 itu misalnya Untuk harga piala yang paling murah seharga 65.000 dan yang paling mahal Hingga mencapai 500.000 rupiah tergantung ukuran dan bentuk piala yang dipesan Jafar merupakan salah satu dari belasan pengrajin piala di Kampung Ledok Kampung Ledok sendiri diberi nama Kampung Piala Lantaran banyak warganya yang membuat usaha kerajinan piala Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan Pemirsa masih banyak sekali tempat wisata yang perlu kita kunjungi di kebun Joleng ini Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih memiliki cuplikan berita Jadi tetaplah di Simpang 5 TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita lima sepekan Simpang 5 TV Nah pemirsa untuk mengetahui lebih banyak tentang wisata yang ada di kebun kopi ini Sekarang saya tidak sendirian Saya ditemani dengan Mbak Cici selaku pengelola wisata kebun Joleng ini Apa kabar Mbak Cici? Mbak Cici, ini di kebun Joleng ini ada banyak wisata ya Mbak ya Anda yang mengelolanya ya Mbak ya Mengelola secara langsung Bisa dijelaskan Mbak ada apa aja sih wisata yang ada di sini Mbak? Ya di sini di kebun Joleng ini ada air terjun gerenjengan Air terjun? Ya air terjun, terus yang di belakang kita ini ada homestay Homestay? Ya homestay Terus ada lapangan tenis juga, ada kolam kecek, outbound kit, kita ada kereta wisata untuk menuju ke gerenjengan Oh iya bisa dijelaskan satu-satu Mbak? Tentang air terjun gerenjengan itu dari sini berapa jauhnya Mbak? Sekitar kurang lebih 2 kiloan lah 2 kilo tapi bisa ditempuh dengan Menggunakan kereta wisata Kereta wisata yang di sini Kemudian juga ada outbound kit ya Mbak ya? Outbound kit, terus ini juga homestay Homestaynya banyak yang mengunjung di sini nggak Mbak? Yang berkunjung di sini? Banyak, mulai dari apa? Wisata ini? 2008 2008 Ini ya Mbak yang dibikin wisata Wisata kebun kopi Kemudian Mbak banyak nggak ya Mbak pengunjungnya di sini? Yang paling banyak? Paling banyak Hari libur? Iya hari libur Hari libur Pengelolaannya gimana Mbak ini? Mbak Cici sendirian mengelola tempat wisata ini Mbak? Kita kan di bawah naungan PTPN PTPN BUMN yang mengelola Iya Cuma petugasnya aja Sebagai petugasnya Nggak sendirian ya Mbak ya berarti ya Mbak ya Oh luar biasa Terus dengar-dengar juga ada itu ya Mbak ya Taman kupu-kupu juga ya di sini ya Iya taman kupu-kupu Tapi ini baru rencana sih Baru ada taman bunganya aja Baru ada taman bunganya Tapi udah banyak kupu-kupu yang berterbangan di sini Mbak Saya lihat Iya bunganya banyak sekali Ini bunga ditanam Sudah lama atau gimana Mbak? Sudah satu tahunan Sudah satu tahunan? Sudah banyak gini ya Mbak ya Oh ini kupu-kupunya banyak sekali Pemirsa Wah seru sekali Wah Mbak Kayaknya kurang lengkap ya Kalau kita nanti nggak turun Untuk melihat air terjunnya ya Mbak ya Oh terima kasih banyak Mbak Cici ya Iya bersama Nah Pemirsa kali ini Waktunya saya menampilkan berita pilihan Edisi hari Rabu dan Kamis sebekan ini Pemirsa berikut cuplikannya Menanggapi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang memperpanjang jam sekolah bagi para siswa SD Negeri 1 Warguetan Kejematan Kota Kabupaten Kudus menyambutnya dengan menyiapkan sarana-prasarana maupun sumber daya manusianya Sekolah seharian atau full day tersebut rencananya dilaksanakan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia Namun hal tersebut hanyalah wacana masih dalam pengkajian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah full day sendiri bukan hanya seharian belajar dengan materi pelajaran umum namun diimbangi dengan materi yang tidak membuat bosan anak di lingkungan sekolah Ida Novarina salah satu siswi SD Negeri 01 Warguetan mengaku dirinya senang jika pemerintah memberlakukan sekolah full day Namun ia juga mengaku waktu bermainnya di rumah dapat berkurang Sementara itu Maskat selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Warguetan Kudus mengaku jika wacana tersebut sudah menjadi keputusan menteri pihaknya hanya mengikuti Jika wacana tersebut direalisasikan siswa dan guru akan membawa bekal untuk makan siang bersama di kelas Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Bapak Menteri kita tinggal mengikuti-nya Kemudian nanti berarti untuk 5 hari kerja ya 5 hari kerja berarti sampai jam 3.14 Nah mungkin untuk bekal anak dan guru mungkin bisa bawa sendiri dari rumah Sekolah di Kudus menerima wacana baru tersebut hanya saja berharap wacana tersebut lebih dimatangkan lagi agar tidak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan 881 calon jamaah haji asal Kabupaten Kudus Rabu pagi mengikuti manasik haji yang diselenggarakan oleh kemenak di alun-alun Kabupaten Kudus Dengan dibimbing oleh para petugas dari kemenak Kabupaten Kudus Para jamaah haji tampak antusias mengikuti manasik Mereka mendapatkan pelatihan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji Mulai dari tata cara masuk majidil haram, toaf, berdoa di mustajab hingga sa'i antara sofa dan marwah Menurut kasih pelaksanaan ibadah haji Kabupaten Kudus Pelaksanaan manasik haji merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan bagi calon jamaah haji Calon jamaah haji diimbau menjaga kesehatannya dan memperkuat niat serta membaca solawat Kesehatannya, menjaga kesehatannya juga membukarkan diri dan juga ya apa itu Kalau psikologi dari sisi agama itu ya menguatkan niat dengan memperbanyak doa dan membaca solawat Karena apapun haji itu adalah perjalanan ibadah Sementara itu Nor Jumaroh, salah satu calon jamaah haji sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari Mulai dari kesehatan fisik, doa hingga material untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah Ia mengaku berangkat pada kloter 68 yang diterbangkan pada 2 September mendatang Dari 881 calon jamaah haji asal kudus, rencananya akan dibagi menjadi 3 kloter yaitu kloter 41 yang diberangkatkan pada tanggal 25 Agustus Kloter 67 dan 68 yang akan diberangkatkan tanggal 2 September mendatang Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan Kamis pagi warga desa gulang kecematan menjoboh kudus digegerkan atas penemuan mayat wanita di dalam sumur Diketahui mayat tersebut adalah Kusnah, 45 tahun yang diperkirakan bunuh diri, masuk ke dalam sumur sedalam 10 meter yang berada di belakang rumahnya Wanita satu anak tersebut diduga stres lantaran mengidap penyakit dan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di dalam sumur Jenazah pertama kali ditemukan oleh kakaknya pada pukul setengah 6 pagi Awalnya sahlan sempat curiga lantaran kediaman adiknya masih tertutup hingga akhirnya Kusnah menemukan sang adik sudah tak bernyawa di dalam sumur Ali Ahmadi tetangga korban mengaku Kusnah mengalami sakit kejiwaan dan beberapa waktu lalu sudah pernah berobat Lantaran tidak keluar mencari sarapan keluarga Kusnah curiga dan menemukan Kusnah di dalam sumur dengan keadaan sudah tak bernyawa Karena sakit mas, sakit itu dia itu sakit jiwa lah, tapi kemarin itu baru berobat Ada kan kepalanya itu panas Panas kan, mungkin dia itu ingin mencari air bagaimana kan ingin didinginkan Kepalanya musir-musir kan biasanya kan Kesehariannya wanita tersebut bekerja sebagai buruh rokok di Kabupaten Kudus Ia tinggal bersama dengan anak tunggalnya lantaran sang suami merantau di Jakarta Kusnah sendiri dua hari lalu sering mengeluh kesakitan di kepala Beberapa waktu lalu sudah sempat diperiksakan ke Semarang Kusnah mengidap sakit tersebut sudah lama, bahkan lima tahun lalu Sudah sempat mencoba bunuh diri namun sempat digagalkan oleh suaminya Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan Putri pertama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Imam Suroso Mega Anggun Silvia berbagi kebahagiaan dengan ratusan santri Di Yayasan Pendidikan Sosial dan Da'wah Al-Akrom Desa Banyu Urib Kejamatan Morgur Jopati Selain memberikan paket peralatan sekolah Mahasiswi Fakultas Kedokteran Undip Semarang tersebut Juga memberi motivasi kepada anak-anak yang tinggal di Ponves tersebut Kegiatan tersebut disambut langsung oleh pengasuh Ponves Al-Akrom Moh Imam Al-Mukhramin Selain itu juga diisi oleh Imam Suroso yang juga politisi Partai Demokrasi Berjuangan Mega Anggun Silvia, Putri Sulung Imam Suroso dan Asi Marlina tersebut mengungkapkan Kedatangannya di pondok pesantren tersebut bertujuan untuk berbagi rasa syukurnya kepada Allah Karena dalam menempuh ujian di Fakultas Kedokteran Undip diberi kemudahan Acara sore hari ini adalah syukuran Ini merupakan bentuk rata syukur saya kepada Allah Karena telah menggunakan saya dalam ujian Saya di sini berbagi kebahagiaan dengan adik-adik ating baru Saya memberikan beberapa alat tulis dan juga pengobatan berat dari Klinik Pertama Mega Pertama Setelah itu Kepala Klinik Pertama Mega Sehat 24 jam Dadang Mardiawan juga memberikan sosialisasi terkait dunia kesehatan Mulai dari perilaku hidup sehat hingga melakukan pengobatan gratis bagi santri Selain itu ke depan pondok pesantren tersebut dapat berperan aktif membentuk pelayanan kesehatan mandiri Melalui pos pelayanan kesehatan pesantren Dan dalam hal itu Klinik Pertama Mega Sehat akan hadir untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan Sehingga kehadiran Klinik Mega Sehat dapat dirasakan oleh masyarakat luas Jadi pada saat kecepatan ini berbalik dengan kegiatan yang diperlenggaran kelayasan Bumi Wadi Songo Sekarang saya ingin memperkenalkan bahwa di sini Bumi Wadi Songo memiliki Klinik Pertama Jadi Klinik Pertama ini berupa bentuk realisasi peningkatan akses masyarakat perusahaan kesehatan Terutama untuk pelayanan kesehatan Sementara itu Imam Suroso anggota Komisi 9 DPR RI mengungkapkan Dirinya selalu mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh putrinya Diantaranya dengan mengadakan kegiatan pemberian santunan dan juga pemberian pengebatan gratis bagi para santri Jadi agenda hari ini saya dan rumah sakit mitra bangsa Namanya Imam Suroso, rumah sakit mitra bangsa Kemudian Klinik Pertama Mega Sehat 24 jam yang tempatnya di sebelah anggur Nama Mega, anak saya, seperti itu, parti sosial Dalam kesempatan tersebut Imam Suroso juga berdialog langsung dengan masyarakat sekitar Untuk menyerap aspirasi mereka secara langsung Dan diharapkan anak-anak tersebut dapat menjadi tunas bangsa Dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara Pemirsa di sini pemandangannya sangat luar biasa, eksotis pemirsa Di sebelah kanan saya ini ada pegunungan yang masih sangat hijau dan rimbun Nah pemirsa Anda jangan kemana-mana, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wisata kebun kopi ini Jadi tetaplah bersama kami di Simpang Nema TV Terima kasih telah menonton Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita 5 sepekan Simpang Nema TV Pemirsa tadi saya telah mengajak Anda untuk berjalan-jalan dan melihat berbagai macam bunga pemirsa Dan kelihatannya di belakang saya ini ada pengunjung yang sedang menikmati bunga Yuk kita samperin pemirsa Halo Mbak Halo Mbak Boleh kenalan nggak Mbak? Boleh Mbak siapa ini? Kiki Mbak Kiki Mbak Kiki sering mengunjungi tempat wisata ini ya Mbak ya? Lumayan sih Mbak kalau ada libur, waktu libur Tapi udah sering Mbak? Udah lumayan sering Ini lagi mainan bunga Mbak Lagi iseng aja tadi sih Cuman soalnya bunganya bagus kan? Iya bagus banget Mbak suka bunga ini Iya Banyak kupu-kupunya juga ya Mbak ya? Iya iya Mbak Kiki Mbak Kiki terhitung udah berapa kali datang ke sini Mbak? Ini mungkin ketujuh kalinya kali ya Ketujuh kali datang ke sini Mbak tau banyak tempat ya Mbak disini Mbak? Lumayan Lumayan banyak ya Mbak ya Tadi saya juga udah tanya-tanya sama pengelola tempat wisata ini Dan ada banyak sekali tempat wisata Ada outboundnya Udah pernah nyoba Mbak? Belum sih Mbak Untuk anak kecil ya? Untuk anak kecil Terus juga ada rumah kupu-kupu Taman kupu-kupu? Taman kupu-kupu Iya itu baru disitu sih Oh disitu Udah sering kesana juga Mbak? Baru liat Liat Apa Kebun bunganya doang sih Mbak Tapi ada banyak kupu-kupu yang betul banget ya Mbak disana Seru sekali Terus tadi saya juga dapat informasi katanya juga ada Itu air terjunnya Mbak Oh iya Iya sih Mbak Cuman kalau kesananya Mbaknya harus pakai kereta itu atau enggak Kalau naik motor sendiri Medannya terlalu susah sih Terlalu susah ya? Iya Jalanya masih jelek ya Mbak ya? Iya masih jelek Tapi ya worth it sih Boleh enggak saya ikut jalan-jalan Mbak disini? Boleh-boleh Boleh? Boleh Jadi gimana Mbak? Mau kesana Mbak disana ada rumah dinas Ke rumah dinas? Rumah dinas Ya sebenarnya ditempatin sama ADM sih Cuman karena gayanya masih Belanda Mungkin Mbaknya suka Oh gitu Yaudah Mbak kita langsung kesana aja lah Mbak ya Nggak apa-apa Nggak jadi ke air terjunnya Pemirsa Kita langsung aja ke rumah peninggalan Belanda Sebelah sana Mbak Pemirsa ayo kita kesana Nah Mbak ini dia rumah peninggalan jaman Belanda Oh ini rumah peninggalan jaman Belanda ya Mbak ya Keren kan? Keren banget Mbak Bagus banget Sekarang dijadiin rumah dinas ya Mbak ya Iya sih Kadang Pak ADM juga menempati tempat ini Kalau lagi ada tugas Luar biasa banget Mbak Saya merasa senang sekali ada disini Pemandangannya bagus Ada banyak buah-buahan Mbak tadi juga lihat kan ada hewan juga disitu yang Ada burung sama Ada burung Burung kakak tua Terus ayam apa namanya? Ayam apa itu aku nggak tau Mbak namanya Ayam yang gede ininya Kalkun Terus apalagi ya banyak emang Mbak yang disini Wow luar biasa Mbak disitu ada kolam Ayo kita kesitu Kita kesitu aja Oh Pemirsa Kita mau ke kolam Mbak Mirsa Ayo kita ikuti Mbak Gigi disini sangat bagus banget ya Mbak ya Pemandangannya Kolamnya juga Peninggalan Belanda ya Mbak ya Nah Pemirsa langsung saja kita masuk ke cuplikan berita Edisi hari Jumat dan Sabtu Berikut cuplikannya Sesuai dengan pasal 2 Perdaka Bupaten Kudus nomor 10 tahun 2015 Bahwa usaha hiburan diskotik, klub malam Hiburan karaoke tidak diperbolehkan beroperasi di Kudus Pemkap Kudus melakukan penegakan tersebut Karena untuk menjaga kondisi di wilayah Kudus Untuk itu kami semalam digelar rahasia penutupan karaoke Yang dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Mustafa Sesuai dengan perda tersebut Ditetapkan karena tidak selaras dengan nilai-nilai agama Kesusilaan dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Kudus Bupati Kudus bersama Satpol PP melakukan penegakan perda Dengan melakukan pendekatan secara persuasif Dan kekeluargaan kepada para pengelola tempat hiburan tersebut Dengan pendekatan secara kekeluargaan dan humanis Bupati ingin adanya sebuah kesadaran bersama Dari para pengelola dan pemilik usaha Sehingga para pengusaha segera menutup bisnis tersebut Jadi pada malam hari ini Saya kunjungi dari Yang kedua tempat karaoke ini Yang dipimpin dari Texas Room Hari Texas Room ini Maksud dan tujuhnya satu Bahwa kita ingin menegakkan perda Yang kedua dengan pemberitahuan secara kekeluargaan Dan secara humanis ini Harapan saya ada sebuah kesadaran bersama Sehingga kesadaran ini harapan saya Untuk mencetakkan suasana kekeluargaan Kondisi Menghindari hal yang tidak diinginkan Saya selalu kekuati Tentunya ingin menghubung Mengharap beberapa kawan-kawan Para pengelola maupun pengusaha karaoke Ada sebuah kesempatan bersama Ditutupnya usaha karaoke tersebut Diharapkan pemilik usaha Bisa beralih ke usaha lain Pihak pengkap telah memberikan Kesempatan para pengusaha Untuk berdiskusi mengenai alih usaha Sehingga para karyawan tetap bisa bekerja Meski pada bidang usaha yang lain Tim Liputan Simpang Nema TV melaporkan Sejumlah orang tua murid sekolah Di Kabupaten Kudus Khususnya yang anaknya masih bersekolah Di sekolah dasar Mengaku keberatan dengan wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Full Day School Mereka mengaku kasihan kepada anak-anak Khususnya yang masih kelas 1 dan 2 sekolah dasar Jika harus pulang sekolah hingga sore Selain tidak bisa berangkat mengaji Ke Taman Pendidikan Al-Quran Juga kasihan jika harus mengurus diri sendiri Di sekolah hingga sore Berbeda dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Kudus Yang justru merasa sudah siap Jika wacana tersebut menjadi kebijakan Pemerintah pusat Menurut Kepala Distrikpora Kabupaten Kudus Joko Susilo Full Day School atau sekolah sehari Di Kabupaten Kudus Diperlakukan secara bertahap Dan belum bisa secara serempak Karena sebagaimanapun Sarana-prasarana antar sekolah berbeda Namun secara prinsip Pihaknya siap dengan wacana tersebut Apa itu sekolah full day school Ya nanti tetap kalau memang itu positif Untuk dilaksanakan Kami laksanakan Nah ini kan kami tidak langsung mengkaji Terus buru-buru harus menyiapkan Dan bisa seperti itu Karena kami melihat situasi sekolah Masih-masih Kalau yang nanti memang itu bisa dilaksanakan Segera untuk mengambil Untuk bisa melaksanakan Joko Susilo menambahkan Di Kabupaten Kudus Seluruh sekolah sudah memperlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Budi Pekerti Tim Liputan Simpanglima TV Melaporkan Ratu Wajah Muhammad Aris Dirmawan Atau yang akrab di Sapa Wawan Nampak ceria saat dibantu ibunya Dan dua anaknya Mengemas baju dan keperluan Selama menjalankan ibadah haji Di Mekah Kedalam koper dan tas khusus Untuk berangkat haji Tak ketinggalan sejumlah dokumen Seperti buku manasik Paspor dan perlengkapan dokumen lain Juga dimasukkan ke dalam koper Sepertinya tak banyak barang Yang bakal dibawa peternak Dan penjual ikan cupang ini Untuk berhaji Ia hanya membawa barang-barang Yang memang harus dibawa Seperti baju ikrom, sarung Sejumlah baju koko Dan sedikit obat-obatan Menurut sang ibu Berangkat haji memang sudah menjadi Cita-cita wawan sejak kecil Ia bersyukur meski hanya Dengan usaha kecil yakni Berdagang ikan cupang Anak keempatnya berhasil Mewujudkan impiannya Karena anak saya ini Memang sejak kecil Dia punya cita-cita Untuk berangkat haji Dan dia sejak mulai usaha Kecil-kecilan Bisa ngabung Sampai ini usaha Cumpang Alhamdulillah Bisa sampai Dia membeli Bung nasa Dan tahun ini bisa berangkat haji Memang cita-cita anak saya Sementara itu Asis Dirmawan mengaku Sejak awal tahun 2010 Medirinya mendaftar tabungan haji Untuk bisa mewujudkan impiannya Dan bersamaan dengan itu Ia tengah merintis usaha penjualan Ikan cupang Mungkin memang karena cocok Dengan usaha ikan asal Thailand tersebut Pria yang kini tinggal Di Kalimungu Kudus Jawa Tengah Usahanya maju pesat Tak tanggung-tanggung Ikan hias yang hanya Seukuran setengah jari Terlunjuk orang dewasa Dan dijual secara online ini Banyak diminati oleh pembeli Tak hanya dari dalam negeri Namun banyak juga Yang dibeli oleh pembeli Dari luar negeri Hasil penjualan ikan hias tersebut Sebagian besar Ditabungkan ke tabungan haji Tak disangka Memasuki tahun ke-6 Tabungan untuk berangkat haji Sudah lunas Menabungnya kira-kira Sudah berapa tahun mas? Saya menabung Kira-kira 5 tahun 5 tahun dari berbisnis Dari perjualan ikan cupang Alhamdulillah Bisa terkumpul Untuk naik haji Kalau ikan cupangnya sendiri Sudah dijual sampai kemana saja? Untuk pasaran lokal Indonesia Sampai di seluruh Indonesia Saya berjualan dengan sistem online Dan kebetulan di lapak Di rumah juga ada Dan ada sebagian yang dikirim ke luar negeri Untuk atau diekspor Ada di sebagian Ada di Amerika Singapura Thailand Malaysia Jerman Perancis Banyak yang sama Kini hasil jerih payah Selama hampir 10 tahun terbayar sudah Guratan senyum kebahagiaan Wawan Terlihat semakin terpancar Ketika mendekati keberangkatan haji Wawan sendiri tergabung Dalam kloter 68 Yang rencananya diberangkatkan Pada tanggal 2 September 2016 Dan semoga Wawan Menjadi haji yang mabrur Tim Liputan Simba 5 TV melaporkan Kontribusi jurnalis yang selama ini berupaya menyuguhkan informasi Baik dari media cetak maupun elektronik Tengah melakoni debutnya bersama jurnalis Simba 5 TV Dalam kompetisi futsal Kompetisi futsal dapat meningkatkan keagrapan terhadap sesama jurnalis Dan juga sebagai ajang inovasi Refreshing di luar kesibukannya Di belakang kamera dan komputer Menyuguhkan berita-berita Umbaran Wibowo peserta futsal asal Mdora ini mengaku takjub Kompetisi perdana yang diikuti jurnalis tersebut Harus dikembangkan lagi Supaya pelaku jurnalis lebih guyub Dari tim mana? Gagak Ritmang, Gura, BWI Ada berapa personil yang mau ikuti? Kali ini kami baru 11 teman dari si media yang ada di Gura Termasuk online, TV, cerita harian juga semuanya ikuti Terus tanggapan adanya turnamen futsal ini bagaimana? Bagus, ini kan yang dipakai kan baru pertama kali untuk antar berlama Jadi saya sangat mengapresiasi Apologi pelaksananya juga cukup bagus Maka itu kan mungkin bisa dilaksanakan yang turnamen serupa Supaya lebih antar wartawan itu supaya lebih guyub Tim yang keluar sebagai pemenang akan meraih reward jutaan rupiah Sedangkan untuk penyelenggaraannya sendiri Akan dilanjutkan pada hari Senin dan Sabtu mendatang Oksan Raje, Simbang Lima TV melaporkan Mbak Kiki, ternyata di sini sangat bagus banget ya Mbak pemandangannya Pastinya Mbak Terima kasih ya Mbak, Mbak udah ngajak saya jalan-jalan, mau nemenin saya Terima kasih banyak Mbak ya Sampai jumpa lagi Pemirsa telah tadi perjalanan saya di wisata kebun kopi Jolong Ternyata luar biasa sekali pemirsa Mulai dari rumah peninggalan Belanda Hingga wisata yang dapat Anda kunjungi Termasuk outbound untuk anak-anak Pemirsa tak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda Dalam berita lima sepekan Simbang Lima TV Saksikan terus berita lima sepekan Setiap hari Minggu pukul 7 malam Saya Nima Asyifa beserta kru kerabat kerja pamit undut diri Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton